Halo assalamualaikum jumpa lagi dengan channel youtube aira kitchen hari ini akan berbagi resep bagaimana cara membuat brownies pizza yang keluar shiny crustnya dengan tambahan baking powder dan soda bagaimana cara pembuatnya yuk kita simak tutorialnya hingga habis Oke disini aku siapkan bahannya disini ada 100 gram terigu 150 gram gula pasir 150 gram di sisi dan 40 minyak 50 butter 1 per 4 sendok teh garam 1 per 4 sendok teh soda dan 1 per 4 sendok teh baking powder 2 putih telur dan 35 gram coklat bumbuk ya Oke langsung aja ke cara pembuatannya disini udah aku siapkan di sisinya ya kemudian untuk butter di sisi dan juga minyaknya kita gabung menjadi satu kemudian kita akan lelehkan dengan cara double bowling ya oke nah ini udah aku lelehkan ini udah tercampur semua seperti ini dan kemudian kita akan sisihkan dahulu biarkan dia agak dingin ya oke dan tahap yang kedua kita akan ayak untuk bahan keringnya ada tepung terigu kita ayak agar nanti tidak ada yang menggeringgil dan memudahkan kita mencampur bahan kering ya oke ini udah tepung terigunya kemudian kita ayak kemudian kita aduk hingga tercampur rata menggunakan malon gus ya oke sini udah udah tercampur rata seperti ini dan kemudian kita sisihkan untuk tahap yang berikutnya kita siapkan bowl kemudian pecahkan dua putih telurnya kemudian masukkan gulanya kemudian disini kita akan aduk memakai balon wish nah seperti ini hingga gula larut ya oke ini udah kerasa gulanya udah lalu dibagian dasar kemudian kita masukkan coklat yang udah kita lelehkan tadi ya Oke kita masukkan semuanya seperti ini dan kemudian kita aduk nah seperti ini aja ya aduknya jangan terlalu lama oke aduk seperti ini hingga tercampur nah ini udah tercampur ya kemudian kita masukkan untuk bahan keringnya ya terigu dan tepung coklat tadi ya oke kemudian kita aduk seperti ini nah aduknya seperti ini hingga semuanya tercampur ya nah ini udah tercampur semuanya hasilnya seperti ini kental dan beratnya ini udah homogen ya udah menyatu seperti itu teksturnya kemudian siap untuk dituang ke dalam cetaknya tempatan ya oke di sini udah aku siapkan loyangnya berdiameter 20 kali 4 cm ya yang sudah diolesi dengan mentega dan beri kertas backing aja sedikit seperti di contoh seperti di video kemudian tuang semuanya seperti ini nah seperti ini ya kelihatan mengkilat ya itu tandanya saya ini kerasnya bakal keluar ya mom ya oke kemudian setelah itu kita akan pasang untuk loyang sekatnya ya jangan lupa diolesi dengan mentega seperti ini yang rata bagian sudut-sudutnya ya terutama oke kemudian kita taruh diatasnya seperti ini kemudian kita tekan ke bawah nah seperti ini kita tunggu sebentar ya nah disini udah aku siapkan toppingnya untuk toppingnya menurut selera masing-masing disini aku gunakan yang ada di rumah ya ada di sini aku pakai kenaria atau almond slice juga oreo mini dan juga permen caca warna-warni ada juga co-co chip kemudian ada coklat stick nah kita sisihkan loyang satu ya untuk milo cube nya nanti ya oke kita siap untuk panggang sebelumnya nah disini udah aku panaskan ovennya selama 10 menit dengan suhu 200 derajat kemudian setelah itu kita panggang bronisnya 175 derajat selama 15 menit dengan api atas bawah ya nah itu udah mulai mengembang ya jika memakai soda atau baking powder hasilnya seperti itu mengembang ke atas ini teksturnya seperti brownish ya nah ini udah 35 menit ya pertama 15 menit dan untuk yang kedua 20 menit ya ini udah matang panas-panas terus disini kita akan tambahkan milo cube nya ya jangan menunggu dingin karena nanti tidak akan nempel oke seperti ini hasilnya kemudian kita tunggu sampai dingin nah ini udah dingin kemudian kita angkat untuk loyang segera hati-hati seperti ini dan tidak ada yang menempel ya yang namanya shiny crush nya nah seperti itu nah ini tampilannya mudah dan cantik ya mom ya dan untuk ide jualan serta untuk oleh-oleh atau hantaran kita bisa menggunakan box seperti ini ini aku membeli online ya mom ya berukuran 21 x 5 cm kemudian cara merakitnya gampang seperti ini ini warna yang cantik banget cara banget untuk menarik konsumen ya nah seperti ini ya kita rapatkan dahulu nah gimana seperti itu mudah kan mom ya oke kemudian kita tambahkan sedikit baking paper ya diatasnya dan untuk mempercantik kita tambahkan kertas dolinya oke ini udah dingin kemudian kita akan angkat untuk brownies nya ya nah seperti ini kita goyang-goyangkan aja agar dia lepas nah oke untuk mempermudah bisa menggunakan spatula ya mom ya nah seperti itu kita tinggal angkat dan taruh di box nya ya nah ini udah aku taruh di box nya hasilnya seperti ini nah ini teksturnya yang gak suka agak gering seperti ini ya mom ya agak ke empuk brownies-browniesan ya seperti itu dan kemudian kita tutup seperti ini nah gimana cantik kan mom dan untuk ide jualan jangan lupa kita berikan identitas kita ya diatasnya seperti ini nah yang tampilannya cantik untuk ide jualan untuk oleh-oleh dan juga untuk hantaran juga bisa ya mom ya oke sekian dulu video dari kami terima kasih atas kunjungan dan dukungannya selamat mencoba dan semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, subscribe dan share serta aktifkan tombol notifikasinya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye